Kita dulu omset pertama tahun 2007 per minggu Iya Itu 200 ribu Awal ya Awal tahun 2000 Dari omset 30 ribu per hari Sampai 60 juta bersih per bulan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita Itu mas Kemarin ada yang bilang Minta dikasih Edukasi mas ini Di kandangin jaringan Apa ya Pengalaman ini Pengalaman ini mas Saskavi sih Selama di dunia Per ini ya Perdumbaan Perdumbaan Ini kiat-kiatnya biar sukses sih mas Saskavi Itu seperti apa Kalau kiatnya jadi sukses itu gampang mas Saskavi Kita tanamkan Bisnis itu kita telah terni mas Arju Iya Nah nanti kita utamakan marketingnya mas Arju Marketing untuk pemasaran benar-benar kita jaga Dan mitra-mitra kita benar jaga Kita ibaratnya gini Kalau kita pasarkan perdagangan kita Kita bisa jual Kita juga harus bisa beli mas Arju Jadi gak hanya jual ya Gak hanya jual saja Karena tadi marketingnya bulan-bulan Tidak Kita juga harus bisa beli mas Arju Nah disitu kita akan banyak mitra mas Arju Ketika kita banyak mitra Nah disitu kita diuji mas Arju Karena kenapa kalau kita diuji Mitra kita itu manut mas Arju Mau dikasih harga berapapun Kita ngambil keuntangan seberapapun Mitra kita itu pasti ikut Silahkan mas enggak apa-apa Tapi nanti kita Di belakangnya juga ada ujungnya mas Arju Silahkan kita panen lagi Silahkan mas panen lagi lah Disitu kita mengalami titik yang terberat mas Arju Kalau kita ambil untung gana Nah dari situ kita bisa Berkembangnya Peternakan sahab di Jagat Farm Dari situ mas Arju Jadi memang awalnya memang marketingnya ya Marketingnya dulu mas Arju Kuncinya di marketingnya dijaga Begitu marketing jalan Yang beli mitra itu juga harus dijaga Terus setelah marketing Juga barangnya mas Arju Mutu barang Kita bersaing di mutu barang Kita boleh jual Ibaratnya kita mahal mas Arju Kalau menurut orang pasar Barang kita mahal mas Arju Tetapi dari mahalnya barang kita Kita berani mempertanggungjawabkan produk kita mas Arju Nah Kalau kita sudah berani mempertanggungjawabkan produk kita Nah otomatis hasilnya juga bisa Bisa dibilang Nanti bisa memuaskan mas Arju Di situ mas Arju Kita bisa bertahan selama 15 tahun di dunia 15 tahun ya mas Arju Ini bukan Bukan waktu yang singkat 15 tahun Kalau kita mau insan Gampang mas Arju Kita cari mitra sebanyak-banyaknya Kita jual Paling mahal mas Arju Ambil untung banyak aja sekalian Iya Tapi Nanti itu cuma Nggak bisa tahan lama mas Arju Paling banter 2 tahun Kita pasti tumbang Kenapa gitu Mereka nanti akan jual lagi mas Arju Nggak mungkin enggak Masa ternaknya mau dibuat Koleksi Koleksi aja Kan nggak mungkin Pasti mereka nanti Akan jual mas Arju Jual pasti itu ya Pasti nanti kita ditawari lagi kembali Nah dari situ Otomatis kan lanjutnya Kan nggak bisa mas Arju Nggak bisa kalau kita beli lagi Setiap orang pasti pengen untung Mana mungkin mereka pelihara 5 bulan Ngasih pakan Kita beli lagi Mereka dirugikan Kan juga nggak mungkin Nah dari simbiosis di situ Kita belajar dari simbiosis Mutualisme mas Arju Nah dari situ kita sama-sama untung Mereka juga untung Akhirnya kita bisa bertahan di situ 15 tahun 15 tahun lah Nanti mau tidak mau Di tahun ketiga mas Arju Keternakan pasti membludak dari mitra kita Harganya kita turunkan juga Kenapa kita turunkan Nggak mungkin dari sekian banyak itu Kita harga nggak bersaing Kita beli murah juga Mereka juga mau Kenapa mau dibeli murah Karena mereka juga sudah untung Sudah berlipat-lipat ganda kambingnya Bukan melipat gandakan uangnya mas Arju Tapi dombanya sudah berlipat ganda Dari dua tahun Dari mitra kita Sepuluh ekor Rata-rata sudah jadi Tiga puluh ekor 20 ekor Sudah hasil Peranakan mereka Di situ Mereka yang Modalnya masih Dua puluh ekor itu sudah termasuk keuntungan Di situ Kita Kenapa kita kok selalu dapat domba per hari 50-40 ekor Karena kita 15 tahun Mensumplai domba Tidak pernah berhenti Berhenti karena capek Paling satu bulan kita liburkan 10 hari Iya Dua puluh hari Kita efektif Empat puluh ekor per hari Sudah berapa ratus itu mas Arju Iya Kita kembangkan terus Tiap nanti mereka udah panen Dia dijual lagi kesampean Betul mas Arju Terus dijual lagi Makanya itu Kok kenapa sih di Siapai Jagat itu selalu dapat Domba banyak Ada Terus harganya miring Iya Karena di situ Karena domba kami meludak semua Amber bisa dibilang sebetulnya Nah Pertanakan kami resmi 10 tahun Pakai nama Siapai Jagat Farm Kenapa kalau kita pakai nama Siapai Jagat Farm Karena kita pengen melebarkan sayap Menawai seluruh petanakan Supaya Seperti simbol kita Swah sembah daging mas Arju Oh iya Supaya ekonomi rakyat meningkat Di situ Kita terus melebarkan sayap Mencari mitra baru Sampai kebutuhan domba itu Terpenuhi semua Iya Tapi alhamdulillah Iya Iya mas Sekian ratus domba setiap bulan Tidak pernah domba itu Sampai Amber mas Arju Selalu habis Pasti ya Pasti habis Padahal 40-50 ekor minim 20 ekor per hari Per hari ya minim ya Tetap habis Itu permintaan banyak Dan mungkin Itu ya mas Lagi-lagi harganya tadi terjangkau Lagi-lagi ini terjangkau Terus stok kita selalu ada Bisa dibilang ini seperti Bursa trading domba Jadi teman-teman kalau lihat disini Mungkin domba nya dilihat ya Kalau disini paling hanya 100 ya Tapi tiap Yang lu ganti ya 200 mas Arju sekarang 200 ya 200 untuk kita stok Per harinya Per harinya 200 Jadi kayak Apa ya Puterannya loh ya Banyak ya Lebih banyak 200 itu habisnya berapa hari Seminggu Paling lama 3 hari mas Arju 3 hari ya Kita gak usah ngambil untung Banyak-banyak mas Arju Kita ambil 50 aja per ekor Kalikan 200 berapa itu mas Arju Oh ini ngambilnya cuma 50 50 mas Arju 50-75 ribu Per ekor Per ekor Terlihat besar kecilnya juga ya mas Terlihat besar kecilnya juga Kalikan aja 200 Berarti gak ngambil untung paket itu gak ngambil untung Per ekor ya Apa maksudnya Biasanya kan orang-orang per ekor pun Agak besar gitu ya Per ekor sampai 200 juga Tapi lama-kelamaan kalau iya 200 Paling banter 400 Kalau jauh Soalnya kita kan kena ongos kirim juga Disitu Kalau kita ngambilnya banyak Mau ngambil untung dari mana mas Arju Gak bisa Nanti kalau jangka waktu 2 bulan Kita ambil lagi Mereka rugi Gimana pertanggung jawabannya kita Pasti pertanangan kita Tidak bertahan mas Arju Terus itu mas Selama 15 tahun Pernah gak sih ada Kayak komplain itu pernah gak sih Kita per tahun Kita analisis komplain Sekitar 10 orang mas Arju Hanya 10 orang ya Hanya 10 orang dari sekian ribu Orang per tahun Tapi pastilah komplain itu pasti ada Pasti ada Paling ya nanti komplain Mas dombanya kok kecilan Seperti itu Mas dombanya ada yang mati Tapi dari sekian ribu Domba kami Paling yang komplain Cuma 10 orang Gak ada 1% Gak ada 1% Pertahunnya Iya pertahun Kematian di kandang kami pun 0,5% mas Arju Dari sekian ribu Paling banter Pertahun Domba kita mati cuma 20 ekor Pertahun ya Pertahun Nanti kalau ada virus kayak kemarin Paling banter 40 ekor Untuk sirkulasi perputaran Nanti tiap 200 ekor itu berapa Tadi 3 hari ya mas ya 3 hari mas Arju Paling lama 4 hari Kita sudah bisa Berarti sehari sehari 50an ya Lebih mas Arju Kita kalikan aja 50 ribu kali 200 Berapa mas Arju Ayo kita hitung 50 kali 100 5 juta Kalau dikalikan 200 10 juta Itu untuk 4 hari Cuma 50 ribu aja mas Arju Gak usah banyak-banyak Kita gaji karyawan per bulan 3 juta Dalam jantung 1 minggu Kita sudah bisa gaji 2 karyawan mas Arju Gimana Ini bisnis trading Yang paling ngetrend di tahun 2023 ini Bisnis domba Domba ya Sangat menjanjikan Iya sih Tapi resikonya juga besar Semana Arju Kita bermainnya nyawa mas Arju Nyawa itu sewaktu aku diambil Kita harus ikhlas Jadi memang ya butuh keahlian juga loh mas Untuk keahlian juga Bisa ngebati Soalnya yuk Kita punya uang gak bisa ngepeni Mati yuk pasti Mati juga Pasti Ini ngalahkan trending Permainan chip mas Arju ya Sekarang ya Iya loh Bisnis domba mengalahkan permainan trendingnya Chip 4 hari Dapat kurang lebih Berapa mas Arju tadi 200 x 50 ribu ya Iya Sekitar 10 juta tadi ya 10 juta Per 4 hari Per 4 hari Paling lama Untuk tracking kita Untuk tracking kita Amir deh mas Paling 4 hari 10 juta Saat bulan berarti Kita kalikan 30 Dibagi 4 Berapa mas Arju itu 30 bagi 4 7 hari setengah Yang kepercayaan 8 8 8 x 10 80 mas 80 juta Omset Eh untung lo iku Gimana Kita mungkin kepotong karyawan Sama makan sekitar 20 juta Per bulan Bersihnya 60 ya Bersih bisa 60 Tapi ya itu teman-teman Ah Apa ya Bangun jaringannya Sama yang lama ya Bangun jaringan yang lama Mas Arju Gak ada yang instan Mas Arju Kita berangkat dari nol Dari 2 Awal jualan Cerita ini mas Yang awal jualan Sengkatannya Sama ambil uang SPP Itu cerita Itu gini mas Arju Kita itu Awal belajar Cuma tradingnya itu Dulu modal Anggap aja Gak usah dibahas dulu Yang itu Kita pake modal 2 juta Kita dulu Sampai yang pertama Itu gak perlu dibahas Mas Arju itu Itu masa lalu Yang kelam Awal-awal Omset berapa sih Pertama Pertama Perhari itu Omset kita Pertama Jangan perhari Mas Arju Saya malu Kalau perhari Kita dulu Omset pertama Tahun 2007 Per minggu Per minggu Itu 200 ribu Mas Arju Per minggu Mereka 200 ribu Berarti perhari Berapa itu 25 ribu Mas Arju 30 ribu Mas Arju Perhari Itu Awal ya Awal Tahun 2000 30 ribu Perhari Sampai 60 juta Persih Perbulan Tapi Perjalanan kita Liburkan sangat banyak Dari Belum bisa Punya karyawan Sampai Karyawan 2 Sampai Jaringan kita Ojek online Kita ada 10 orang Pengiriman Ada sendiri Sampai Armada Mobil 3 buah Seperti itu Mas Arju Perjalanan 15 tahun Per minggu 200 ribu Mas Arju Seperti itu 200 ribu Apa tadi Penghasilan Per minggu Apanya ini mas Penghasilan Bersih Mas Arju 15 tahun Yang lalu Oh yang Dulu Dulu 200 ribu Awalnya Sampai 60 juta Bersih Per bulan Itungannya Sekarang Per minggu Jadi 15 juta 15 juta Itu Kalau ngomongin Omset Pasti Mas Itu Mas Gerambangan Pakai 50 ribu Kadang Ada yang Lebih untung Ada Itu pakai 200 ekor Per 4 hari Kalau kita perharinya 100 ekor Mas Arju Pernah ya Tidak terhitung Sering Mas Arju Sering Cuman kadang Kendala di Expedisi Ekspedisi Sama Tenaga kita Mas Arju 100 ekor per hari Tenaga kita Tenaga kita itu Bukan kita Tidak bisa Ngatasi Ataupun Pengiriman Tidak Pikiran Mas Arju Jadi owner Itu berat Harus nata Ini harus kirim ke sana Ini harus ke sana Ini harus ke sana Seperti itu Dan pengawasan Anak buah kita Nomor 1 Keselamatan Kesehatan Sama Apa itu Komunikasi Itu nomor 1 Jadi setiap hari HB kita Tiga-tiganya Berdering terus Untuk ownernya Empat orang Empat owner Tiga admin Satu owner Itu berdering semua Laporan dari setiap admin Dari setiap Ekspedisi kita Dari pelanggan kita Setiap hari berdering Tiap jam Mas Arju Oh jadi Satu HP khusus Pengiriman Tiga HP khusus Tiga HP untuk Pengiriman Untuk owner Untuk owner satu Untuk pengiriman Dan order tiga admin Seperti itu Setiap hari Oh mesin Makanya Kalau kita dibilang Mas Mas Askim Tidak mau bales Pak Askim HP sombong Seperti itu Mereka kan Tidak tahu HP kita ratusan lumpung Gitu-gitu Kalau mereka Tidak telpon Tidak meninggalkan pesan Kita tidak bisa Mengangkat satu-satu Iya Benar 50 orang Telepon Per hari itu Sampai berapa orang sih mas WA atau masuk Itu berapa Untuk order Untuk order ribuan Tapi untuk Kejangkauan kita Cuma 20 Melayani Ya misalnya Cuma Berapa paket Tidak lho mas Mas Kalau tadi Misalnya Sehari 20 paket Kali 5 100 ekor 100 ekor Mas Arju Kalau 20 paket 20 orang Misalnya Beli 1 paket Habis Habis Kadang 1 orang Bisa beli 5 paket Kita habis Sudah Ya itu loh Makanya kadang Itu ya Seperti itu Jadi ternyata Tapi ya dari situ Perjalanannya Per minggu Kita dapat 200 300 ribu Itu selama 3 tahun mas Arju Oh 3 tahun Awal itu cuma Per minggu 200 ya 200 300 Disitu Akhirnya jadi Seperti ini Ya Kalau Teman-teman Tidak percaya Bisa cross check Kandang kita Ya Kalau teman-teman Tidak percaya Bisa cross check FB-nya SKW Pak Dembek Berdiri dari Sejak tahun kapan Dan di FB SKW Pak Dembek Bisa dicek juga Aktif Sejak tahun berapa Disitu bisa dicek semua Ada datanya Semua kita real Pakai komputer juga Ada datanya di komputer Ada foto penjualan kita Seperti Masih tersimpan ya Masih tersimpan Ini ojek senior kita Ini ajar juga ini Ini Pak Hari ya Pak Hari dari Militar Ini salah satu Yang membantu Dari mana Pak Hari tadi ini Dari Minggiran Minggiran Setelah ini berangkat ke Tujuan ke Darjo Selopuro Selopuro Militar ya Sama ke Kesamben Kesamben Ngirim juga Punyanya Mas Arju Ngirim juga Gimana Mas Arju Ini belum lagi Sebentar lagi Ada datang lagi Satu Mas Arju Jasa pengirimannya Jasa pengirimannya Adi real teman-teman Mbak Epi Mbak Pak Hari kopi Biar istirahat dulu Ternyata Ternyata Kadang hal kecil 50 ribu Itu jangan diremehkan Ya Jangan diremehkan Itu ngambil Untuk 50 ribu Kalau kali tadi ya Kali 200 kan Jadi Sampai ini kok Lebih Seneng Untungnya Segitu Tapi muternya Cepat per hari Mas Arju Daripada kita Untung 200 per rekor Ada ya Ada Ngambil 500 per rekor Ada Ada Seperti itu Teman kita juga ada Tapi mereka Lakunya kan Satu minggu sekali Kalau satu minggu sekali Mereka dapat 500 ribu Kali 10 kan 5 juta Iya Kita 50 50 Laku 200 Per 4 hari Mereka satu minggu sekali Dapat 5 juta Kali kan 4 minggu Berarti kan 20 juta Kita 4 minggu Kalikan berapa Tadi 15 Berarti Dapat 60 Itu pun Yang ngambil Untung 500 itu Tadi nanti Mesti mereka bertanya Di toko sebelah ini Kok Harganya lebih miring Mungkin mereka bertahan Di yang 500 Pasti ngambil yang di 50 ribu tadi Akhirnya pindah Akhirnya pindah juga Mau gak mau Mereka pindah Sebenarnya gini Ngambing Dari kambing 10 Dapat 500 ribu Harga 1 jutaan Kan kayak gini Mas Harga 1 jutaan 500 ribu Ngambil mereka Per ekor 500 Kita ngambil 50 Mereka beli 5 ekor Sudah dapat Kambing kita lagi 2 Kambing kita 7 Mati 1 Masih ada 6 Mereka masih Selesai 1 ekor Nah itu Yang 4 tadi Punya temen Ibaratnya tadi Mati 1 Mati 1 Modalnya sudah katut Kita enggak Masih ada 6 lagi Seperti itu Ini kiat bagi pemuda sekarang Jangan takut ngarit Nah itulah Enggak ada kata Enggak mungkin Untuk jadi jutawan Jutawan muda Jutawan muda Tapi tentu ya Selain breeding Nanti dimantapkan Di marketing tadi ya mas Di marketing juga Ini breeding kita Ini mas Juga banyak juga Ini Kita kemarin juga Trading Breeding juga Tapi breeding kita Untuk kurban ini Kita Hentikan dulu Breedingnya Karena Setok pemesan Ada sekitar 2000 ekor Belum kita tangani Akhirnya Kurban Kita hentikan semua Untuk kurban Kita tidak jualan Gewan kurban terlalu banyak Kita cuma Jualan kurban Untuk mitra kita Yang membutuhkan Sekitaran Sekitaran kita Jualan domba Dan kambing kurban Mungkin cuma 40 ekor Saja mas Untuk tahun kemarin Di galeri Kambingnya Mas Arju Kita jual Kitar 500 ekor Habis terjual Untuk tahun ini Kita 40 saja mas Arju Tidak usah banyak Habis kita tutup Ini mungkin Sudah mau tutup Mas Arju ini Sudah habis 30 10 ekor lagi Kita tutup Untuk penjualan kurban Kita tetap Ke bibitnya Sama breeding Bibit Sebenarnya Kalau indian masuk Sudah berapa Sekitar 2000 mas Arju Tidak bisa kita Atas mas Arju Itu pun harus dibagi Sama yang teman-teman Yang masih tidak order Kalau dikasihkan Yang 2000 langsung Habis mas Arju Harus diratakan lah Maksudnya Semua bisa ternak Semua bisa ternak Bisa tersalurkan Semua Bisa merantah Amit mas Ini kalau mau belajar ya Misalnya orang beli di jendengan Itu bisa gak sih Dijual lagi Bisa mas Maksudnya kayak belajar bagulan Bisa gak sih disini Bisa nanti Bisa dicek Nanti Ada semua Bisa ya Bisa di mitra-mitra kami Banyak yang mereka Jual online lagi Rata-rata mitra kami Oh boleh ya Maksudnya Misalnya ada teman-teman Nanti aku belajar Jualan disini Beli disini Dijual lagi gak apa-apa ya Bisa mas Arju Bisa Seperti itu trading kita Jadi Kita satu pintu Nanti kalau ada mitra Yang pengen jualan Di pindah kandang kita Juga silahkan Harganya satu pintu Harganya satu pintu Tapi mungkin lah Dia buat jualan lagi Tegih turun ya Bisa juga nanti Seperti Nah dari mitra kami Dulu yang Lama-lama Sudah 10 tahun 8 tahun ikut kita Sekarang mereka Kita larang Untuk beriring mas Arju Tolong dibantu Penjualan kita saja Seperti itu Nah mereka merasakan Ternyata keuntungan Marketing itu Lebih tinggi Seperti itu Kalau untuk fetening Kita rata-rata Keuntungan per ekor Per 3 bulan Sekitar 100 ribu Mas Arju Untuk fetening Jadi terlalu lama ya Terlalu lama Jadi memang trading ya Kuinginya Kalau penggemukan Bisa bilang Per bulan Untung 150 ekor Kalau domba jantan Kemungkinan bisa mas Arju Per ekor 150 Bisa untuk untung Tapi kalau domba pentina Paling banter 50 ekor 50 ribu Per bulan Tapi kalau untuk Breeding lah Itu beda lagi Soalnya kan dapat Anaknya Baru dijual Jadi kalau pemula Berarti sarannya Breeding aja ya mas Breeding aja Sama domba jantan Kalau nanti Sudah breeding bisa Baru ke fetening Atau mungkin Lebih langsung ke marketing Tadi ya Lebih langsung ke marketing Untung 50 Tapi tiap hari Lakukan lumayan Daripada Apa Per bulan Per bulan 50 ribu Untuk fetening Nah disitu Ini Gimana Ada tamu Kita tutup dulu ya mas Mungkin itu dulu Tip dari mas Askafi Yang 15 tahun Di dunia Domba Kita tutup dulu Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pari Monggo Eh Pari Kena kopi Benaran Saya Nengkas ke samband Tiko